Agenda pertunjukan amal dari 43 musisi WorldShip Orkestra asal Jepang bersama beberapa musisi asal Surabaya ini. Selain WorldShip National Star Academy dan Tiwul Brestwood Wind juga sedianya tampil mengisi acara. Namun ketika hendak unjuk penampilan kegiatan tersebut dibubarkan polisi. Mereka karena acaranya konser amal sehingga tidak memerlukan izin dari pihak kepolisian karena memang kesalahan dari panitia tidak mendapatkan izin secara tertulis dari kepolisian. Dan hasil akhir dari pihak kepolisian tetap tidak memperbolehkan untuk WorldShip Orkestra tampil pada malam hari ini. Menurut Iwan Setiawan, koordinator acara, pihaknya sedianya menggelar tiga kali event amal berskala internasional di Surabaya tanpa izin. Namun dirinya meski merasa heran namun juga mengaku salah. Kami sendiri tidak tahu bahwasannya untuk acara sosial pun itu harus menggunakan izin. Tapi sebelumnya boleh ya mas ya? Ya, yang sebelumnya kita bekerjasama dengan provinsi dan juga dari pemerintah kota itu mereka lancar-lancar saja acaranya. Jadi ternyata izin dari kepolisian untuk izin keramaian tersebut memang mutlak wajib meskipun acara tersebut adalah acara sosial. Atas kejadian ini Iwan Setiawan akan menjadikan pelajaran sekaligus evaluasi agar tidak terulang lagi.